Kalau kurang lebih kan semangatnya adalah check and balance, bagaimana Anda melihat bahwa nanti kehadiran dewas justru akan membantu pekerjaan dari pimpinan atau komisioner KPK? Kalau mau duduk sabar, tenang gitu ya, ambil aja 10 hal yang membuat kenapa undang-undang baru itu datang. Sebut 10, mau 100 juga boleh, ambil 10 yang paling baik. Pertama, abuse, favoritism, tanpa bukti, lambat, lebih banyak menindak daripada mencegah, itu semua dibantah, bisa diterbantahkan. Hanya satu kasus yang meninggal, satu kasus yang di Amerika orang dihukum pernah loh, ya harusnya dihukum mati tuh, salah seharusnya gak dihukum mati. Jadi apakah dengan kemudian itu kita bakar semua undang-undang kita, enggak? Jadi makanya saya bilang, kita duduk baik-baik. Persoalannya bukan KPK tidak boleh di check and balance. How the way you check and balance them all, itu yang penting. Is this the right way to do the check and balance? Dengan adanya kehadiran Dewan Perawas? I think we lost a lot of resource. Kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu. Termasuk perdebatan hari ini, dengan undang-undang yang ada, kemudian siapapun yang merasa stakeholder-nya KPK datang duduk, Pak Saud sebenarnya benar gak sih? Kamu tuh lebih banyak nangkep-nangkepin daripada mencegahan, kerjamu cuma OTT, bahkan di periode kamu tuh 600 orang loh, dari seribu yang sudah ditangani KPK. Kamu tuh kerja nangkepin orang ya? Ya enggak lah, yang namanya penyelidikan itu peristiwa pidananya sudah terjadi, dua buktinya cukup, makanya dibilang menang di pengadilan. Bandel terus, makanya kena OTT. So what? Oke, kita tanya yang akan bertugas nanti, Pak Gufron. Apakah dengan dewas, dengan segala macam pandangan dan perdebatan, merasa membuat pekerjaan Anda menjadi lebih ringan, lebih rapi, lebih tertata, lebih teratur? Kita itu menegakkan hukum karena bernegara di negara hukum. Menegakkan hukum itu seungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah dalam kerangka menghormati HAM-nya warga negara. Kami, penyalahgara negara, itu malah yang memungkinkan penyalahgunaan wawenang. Maka, kita lihat kembali ke pasal 28J, Undang-Undang Dasar. Itu jelas bahwa memungkinkan dalam kepentingan hukum, proses hukum, itu dilanggar HAM-nya seseorang. Tetapi, by prosedural yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Itu yang melandasi putusan MK nomor 5 2010 maupun 6 2003, bahwa penyadapan itu memungkinkan sebagai bagian dari pelanggaran HAM seseorang, tetapi harus diatur dalam Undang-Undang. Maka, kemudian, Undang-Undang ini, 19.200-nya itu mengatur untuk itu. Kita berdenggara itu bukan karena hanya demi ke langkah efektivitas efisiensi, yang tidak, kemudian tidak ada koridor hukumnya. Saya yakin nanti, kalau Mas Gubernur sudah di dalam, Eh, gini ya. Ini adalah hal pertama. Undang-Undangnya balikin, kamu pasti sudah bilang gitu nanti. Masih bilang madu. Siapin, Pak. Karena menentukan orang untuk kemudian kita marking, menentukan, itu nggak gampang dari 7.000 surat. Ketidakgampangan itu tidak, kemudian kita membuat gegabah selalu, enggak. Dan itu sudah dilakukan. Menabrak. Yang perlu diperhatikan begini, kita geram pada penjahat, pada koruptor, itu harus juga kemudian mengantisipasi agar kemudian kegeraman itu tidak disalahgunakan.